Di tengah-tengah kesibukannya melaksanakan kegiatan sasaran fisik, Kopral 1 Listiono, anggota Satgas TMMD Reguler 110, Kodim 0714 Salatiga, sempatkan Komsas cek kondisi kandang ternak milik warga desa sasaran TMMD. TMMD Reguler ke-110 memang memberikan segudang manfaat baik bagi para anggota Satgas maupun masyarakat sekitar, khususnya warga di desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Manfaat yang timbul di antaranya adalah Musola Ar-Ridoh, desa Ketapang yang sejak dilaksanakan TMMD, jamaah selalu meningkat dari hari-hari biasanya. Imam Musola Ar-Ridoh, muslih menyampaikan bahwa sejak adanya TMMD, jamaah yang memakmurkan musola selalu banyak. Menurutnya, ini merupakan keberkahan tersendiri bagi musola maupun warga sekitar. Menurut pengamatan muslih, anggota Satgas yang bertugas di desa Ketapang, ada yang azan sampai ikomat, jamaah bahkan zikir di musola tersebut. Bahkan juga membaca yasin dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Untuk memadukan dalam musola kita Ar-Ridoh ini yang ada, begitu juga dalam TMMD, bahwa tentara itu juga ikut adan, dan komat, dan berjamaah, dan kegiatan-kegiatan yang lain lah, membaca yasin dan sebagainya. Imam muslih menyebut bahwa, peningkatan kegiatan religi tersebut terjadi sejak awal terlaksananya TMMD, sampai dengan saat ini. Yang meyakini bahwa hal tersebut dapat memberikan contoh teladan bagi warga sekitar.